Pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta melakukan gerakan cinta Pancasila dengan mengadakan orasi dan aksi. Pada Jumat 1 Oktober 2021, acara diselenggarakan di dua lokasi yang berbeda dengan cara blended event. Kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diselenggarakan di dua lokasi yang berbeda dengan cara blended event, yakni secara virtual dan tatap muka langsung. Pelaksanaan secara virtual dilaksanakan dari kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta. Kegiatan dilanjutkan dengan aksi apel Kesaktian Pancasila Muhammadiyah Jakarta, berlangsung di lapangan pimpinan cabang keramat jati Jakarta Timur, yang dilakukan oleh organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu pemuda Muhammadiyah beserta Kokam, Yusbul Watan, dan tapak suci putra Muhammadiyah, yang merupakan simbol perlawanan Muhammadiyah terhadap ajaran komunisme di Indonesia. Menurut Ketua Pelaksana Acara Bayu, orasi dan aksi Muhammadiyah Jakarta ini mengangkat tema besar, yaitu pengarus utamaan Islam Mosatiyah melalui sikap kebangsaan dan tatanan kenegaraan yang adil dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Bahwa kegiatan aksi dan orasi memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini adalah wujud komitmen kami sebagai organisasi otonom Muhammadiyah RKI Jakarta sebagai garda terdepan untuk mengawal ideologi Pancasila yang merupakan atau kami memandangnya itu adalah sebuah dahlu ahli wasahada yang merupakan konsepsus bersama yang kemudian Muhammadiyah selalu konsisten dan berkomitmen untuk mengawal itu. Perbagai tokoh turut menyampaikan orasi-orasi diantaranya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busromu Kodas, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Sunan Miskan, serta unsur TNI dan Polri DKI Jakarta. Tujuan aksi ini adalah pengarus utaman Islam wasatiyah sebagai refleksi sikap dan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran wasatiyah dalam politik Pancasila dalam upaya menghindari disintegrasi bangsa. Surya Sahputra memberitakan, pengamalannya dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, aman, adil, dan...